Intro Pastinya disini ya sahabat Sebelum Mimin ke pembahasan utama Mimin disini mau ucapin Kepada kalian semua khususnya Para fans setianya Hai Zofar di seluruh dunia Mimin mau ucapin selamat hari raya Idul adha ya sahabat Mohon maaf lahir dan batin ya guys Dan disini juga Pastinya malam ini adalah malam Yang sangat ditunggu-tunggu oleh Semua orang ya khususnya Yang beragama Islam ya sahabat Karena malam ini pastinya semua orang Yang beragama muslim Membandakan suara akdirnya Di masjid muskid ya sahabat Bikin ini merinding aja ya Pokoknya disini Sekali lagi ingin ucapin ya Untuk kalian semua selamat hari raya Idul adha sehingga kita bisa Bertemu lagi di hari raya Idul adha tahun depan ya guys Amin Dan disini juga ternyata ya sahabat Di hari raya Idul adha ini Kesempatan untuk yang beragama muslim Yang bisa berkurban tuh guys Semoga kalian yang sudah berkurban Bisa mendapatkan rezekinya Lebih berlimpah lagi Di hari kemudian ya guys Amin Dan disini juga tak lupa kita mendapatkan Kata-kata yang begitu Sangat romantis Dan pesan yang sangat romantis Bang tangan Rangga Azog langsung Untuk kita semua Nah disini tanya dari Bang Azog saja Ternyata disini Si ineng cantik Heiko Panufekan pun Ikut memeriahkan Dan ikut juga Mengucapkan selamat hari raya Idul adha Kepada kita semua Nih sahabat Karena memang disini Heiko Panufekan Memang sangat saling Menghormati perbedaan agama orang lain Ya sahabat Apalagi kan Disini pacarnya Yang beragama Islam Yaitu Bang Azog Disini Bapak Ngucapin hari raya Idul adha Katanya Lagipan pacarnya juga Sekarang lagi merayakan Hari raya Idul adha Ya sahabat Khususnya malam ini Malam yang begitu Sangat ditunggu-tunggu banget Dan kasusnya malam Yang begitu bersejarah Untuk umat Islam Terima kasih telah menonton